Kecilakan maut terjadi di jembatan Aji Barang, Banyumas, Jawa Tengah. Sebuah truk menabrak mobil minibus hingga masuk ke dalam jurang. Sopir truk tewas di lokasi kejadian, sementara kernek truk dan pengemudi minibus selamat. Sementara di Depok, Jawa Barat, mobil jenis sedan hilang kendali menabrak dua sepeda pengendara motor. Kecilakan antara truk dan mobil minibus ini terjadi di jalan raya Aji Barang, Cilonggok atau di jembatan Sungai Datang. Kejadian berbulan saat sebuah truk naas tersebut datang dari arah Purwokerto menuju Cirebon dengan kecepatan sedang. Di lokasi kejadian dan saat cuaca hujan serta kondisi jalan menurun menyebabkan truk melaju oleng ke Gana. Bersama dengan itu, dari arah berlawanan datang mobil minibus. Karena jarak sudah dekat, kecelakaan pun tidak bisa terhindarkan. Truk oleng ke kiri dan menabrak pagar jembatan sehingga masuk ke dalam sungai dengan kedalaman 20 meter. Proses evakuasi sopir truk berlangsung dramatis karena hujan dan besarnya arus sungai. Sang sopir yang bernama Trisno berhasil di evakuasi dalam keadaan meninggal dunia. Sementara kenaik truk dan pengemudi minibus yang mengalami luka-luka, dibawa ke rumah sakit terdekat. Akibat hilang kendali, mobil jenis sedan menabrak dua sepeda motor dan satu mobil pickup muatan semen di Jalan Raya Juwanda Kota Depo. Sebelum terjadi kecelakaan, pengemudi mobil jenis sedan ini melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Jalan Raya Margonda menuju Jalan Raya Bogor hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Petugas yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap mobil pickup yang masuk ke dalam parit usai ditabrak dari arah belakang. Sementara tiga orang korban luka-luka dibawa ke rumah sakit terdekat. Tim Liputan AI News melaporkan.